Pertugas tim SAR, TNI, Polri, dan sejumlah sukarelawan bergotong royong melakukan upaya pemindahan empat kendaraan, yakni satu mobil dan tiga sepeda motor yang tertimbun longsor di desa Jembangan, Kejamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Senin kemarin. Selain kendaraan yang tertimbun longsoran, rumah milik Pak Iman, salah seorang warga desa Jembangan, ambruk di bagian dapurnya. Saat kejadian tidak ada orang di dalam rumah, sehingga tidak ada korban jiwa dan luka dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Melaksanakan kegiatan kerja bakti di desa Jembangan. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka membantu evakuasi kepada korban tanah longsor milik saudara Pak Iman di Dusun Kalikintung, desa Jembangan. Bagi warga yang tinggal di daerah perbukitan atau berdekatan dengan tebing diminta untuk waspada, mengingat wilayah Kabupaten Banjarnegara merupakan daerah yang rawan bencana longsor, apalagi saat hujan turun.